Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VW terlengkap dan terupdate Bareng sama Sultan Apa lagi kalo bukan sih? Ke HSRW Yoi Kali ini kita lagi dari Gias, kita pengen kasih beberapa referensi Mobil-mobil solar Aha Di Gias 2022 Ya, mobil-mobil diesel apa saja yang ada di Gias Dan ini dia mobil-mobil diesel Yang ada di Gias versi Team HSRW Team HSRW Langsung aja kita bawa Ya, let's go Oke guys, kita lagi ada di bootnya Wah ini ada Pajero Sport 4x4 nih guys Gue terkagum karena apa? Variannya Pajero Sport ini banyak Ada yang GLS, ada yang Dakar, ada yang Exit Nah yang ini 4x4 Dakar Dan ada juga di kelas GLS 4x4 manual Wah, kayaknya Lagi ada yang ngeliat Daleman ya Gue pengen ngeliat ke dalam sedikit nih Yang tadi pada rame-rame Ini agak bisa agak sepi Jadi gue pengen ngeliat dalemnya gimana Perbedaannya itu apa sih di 4x4 dan 4x2 Yang jelas beda 4x4 adalah roda ke sisi 4nya itu bisa bergerak Kalau 4x2 itu adalah roda belakang saja Ya 4x4 kan 16 Sempat x 4 harus dibalas Ya gitu Kita gantian ngeliat dalem Dan Sebelum masuk ke dalam Bahas pelak guys Wow Semir bannya luar biasa Kilat banget Dan bannya Pajero Sport Dakar ini Adalah dia memakai ukuran ban itu di 265-60 ring 18 Kalau mau pake ban seperti ini lagi Ganti velak aja masih 18 Kalau gue sih ganti di 19 Cakep sih Wah Pakein Tobu Ali Pajero Sportnya ganteng guys Ganti bannya omrikoncetnya dari asal hera Dalemnya kayaknya udah kosong Kita ke dalam Nah 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 Yang Dakar ini sendiri Pajero Sport Ultimate ini adalah dia Perbedaannya dimana Nah Letaknya itu ada pada Di sisi tengah kemudi sini Dia ada 2 high 4 high 4 high low ini Atau 4 low low Apa gitu Saya kurang ngerti lah Saya gak anak over Atau anak 4x4 Gue taunya high Sama low aja Itu Ada Toholt juga Selebihnya masih sama dengan Pajero yang lain Dan ini Tapi berbeda Odometernya ini sudah LCD full display gitu Jadi Berwarna Bukan hanya satu warna Udah ya Udah LCD lah Berwarna layar Head unitnya sudah full screen Nah ini Udah bisa nutup Ini belakang dari sini Bagasi belakang dari sini Ini ada tombolnya Untung gak gue pencet Di belakang ada orang Sorry maaf Sudah lengkap sih sampai kesini-sini Ada cruise control Audio steering switch Audio steering switch Ini ada untuk telepon juga Kalau pengen panggilan via bluetooth Wah keren sih Dan ini juga dia yang versi ini Dakar 4x4 ini Dia memakai sunroof Tuh Kalau gak salah yang 4x Eh Pajero spot ultimate tuh gak pake Gak pake Tapi dia menangnya body kit sama yang buat ngerem-ngerem sendiri gitu guys Kalau gak salah gue Bener gak sih? Bener kan? Yang gitu kan Kalau yang ultimate gak ada sunroofnya Wah keren Pilih yang mana Tergantung teman-teman sekalian maunya yang mana Oke? Selanjutnya ada mobil apa? Mari kita lihat Wah guys Ada pendatang baru di class diesel Ini Namanya ini Extender nih guys Wow Dari perusahaannya Delernya ini Di MG tuh guys Wah gimana? Belum lihat full kan? Atau udah nonton video Dari media-media lain? Wah aduh cakep Nah Ini Yang gue lihat sih Tampilannya berubah Kemarin Dipajangnya bukan di sini tapi di atas Nah sekarang dipajang nih Ini juga bisa Masuk atau Display juga bisa nih Karena dia bener-bener niat Sampai Batuan Oh ini bukan batu Tiga bus Ada Kayak Dan ini mobilnya Gila Keren sih Udah full LED Grillnya gede juga Bagian depan Kalau dia double cabin Warnanya ini warna Kekinian banget nih Menurut gue Salah Lo ngambil mobil diesel Double cabin nih MG extender boleh Cakep nih guys Kita gak bisa kesitu Karena dibetesin oleh ini Gak apa-apa Wow Sebentar Setelah ngeliat ini Kita kasih lihat dikit lah Bal Ini gimana? Keren ya MG TC1948 guys Wah Keren Keren Ada mobil apa lagi nih yang diesel? Ayo kita cari dikit ya Oke guys Gue lagi daerah kontraktor bagian mana ya? Wah bukan deh Wah bukan lagi di PT Atau lagi di Wah lagi kontraktor Enggak bukan Gue lagi acara Giaf Nah ini yang dibuatnya Izuzu Karena Izuzu temanya ini Seperti lagi di pertambangan nih guys Ada beneranya tinggi-tinggi nih Ada yang tau ini gunanya apa? Wah ini biar nandain Mobil kalian dengan yang Mobil yang lebih besar Atau yang Bulldozer-bulldozer gede Ini tandanya seperti ini Biar mobil kalian keliatan sama mereka Nah ini Izuzu Alnu Miu X ini 4WD juga nih Wah cakep Ini udah dipasangin aksesoris-aksesoris Untuk pertambangan Yang depannya ada winds Habis itu ada yang buat benderanya Udah pake tambahan Apa nyebutnya ya ini ya BMX Tambahan begini nih Makin kece Bandung yang seri MT nih Jadi cocok untuk pertambangan nih Kayaknya kita lihat Di bagian Agak ke dalam nih Nah Izuzu Miu X ini Menurut gua Salah satu rekomendasi juga sih Waduh 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 Automatic Solar Waduh Enak banget Dah Filmnya Sudah Ini sudah masih analog Fit juga masih di full screen Standar Masih handle Abis itu juga Ini guys Ini ada untuk Stabilin Kalau jalannya rusak Ada nih Apa sih namanya Gak tau dah Ada auto hold Stabil kontor Ada kemiringan juga Lengkap nih mobil nih 4x4 nih ya Waduh Setiranya dikunci Wah Enak sih lumayan agak tinggi Karena udah ganti ban MT kali ini Wah Gimana menurut teman-teman sekalian Nih keren lah Ini ya tuh Cakep Mobil apa selanjutnya di Kelas diesel Mari kita lihat Halo guys Wah ini Udah ada mobil Izuzu D-Max nih masuknya Ke kelas 4x4 nih guys Karena mobil 4x4 Dan ini gue lihat Mesinnya Udah turbo Turbonya dipajang-pajang Atau di atasnya Wah keren sih ini guys Ini Yang udah pake buat Diperuntukan untuk PT nih temanya nih mobilnya nih guys Pake Pajar gue di depannya Atau bersih gede-gede gaban nih Wah ini Nah kita lihat ke dalam Tuh tinggi gue kan Tuh tinggi gue kan Aduh 4x4x4x2 4x4x2 Low-nya Bisa diatur Udah untuk ada adjustable Kemiringannya guys AC juga sudah yang Seperti ini kosernya Sudah auto steering switch Di sebelah ini gue gak tau nih Tombolnya untuk apa Oh untuk M.I.D. kayaknya nih Apaan Itu yang di atas Ini Wah Ini laci namanya Ada penyimpanan Tapi Walaupun ini double kabin Tapi lihat Indikatornya sudah berwarna Dan ngasih tau pintu maneng kebuka Gak main-main Ya kan di Zuzu ini gak main-main Buat begitu hal kecil itu padahal Cakep sih Wah keren Cakep 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 Wah Dan ini menurut gue Salah satu opsi Lo cari mobil 4x4 Yang double kabin Kabinnya di belakangnya juga luas nih Tuh Juga Cukup luas Cukup luas nih kabinnya ini guys Lampunya juga keren Ntar gue hidupin Gimana teman-teman Ini DMAX Wah Mantep nih guys Mobil apalagi ini 4x4 Ini ada yang belum tuh Satu terakhir tuh Tungguin Jangan di skipsi Oke guys Selanjutnya ini ada mobil 4x4 atau 4x4 di Toyota Namanya apa? Toyota Hilux guys Wah Ini keren Ini yang versi GRnya 4x4 Karena dalemnya Jadi kita bahas yang luar dulu aja Dalemnya yang gue kasih Karena Beruntung kartunya bening Nah ini Untuk gue ada Tambahan body kit fender di depan dan belakang ini Membuat mobilnya makin Keliatan makin Sangar gitu guys Wah Apalagi warna putih nih Wah keren Dan Kita lihat bagian depan Ini ada DRL disini Dengan lampunya yang proyektor nih Menurut gue Makin Manis Makin kece nih Perubahannya High looks Dan emblem Warna Black chrome disini Atau memang kilat Cakep sih Dan ada Disini nih Wah keren Dan fog lampnya ini Disini ada Kotakan gitu Di dalam Menurut gue Makin Sangar nih Mobil perpaduan warna hitam Dan Putih ini Cakep nih Popernya tuh nyatu Sampai sini ada Ininya Wah keren Gimana Keren kan High looks Nah Ini Mumpung sebelum kelewatan Ini udah pake kamera 360 juga Di setiun kirinya Nah Ini dalemannya Gue gak bisa kasih lagi ke temen-temen Karena di kunci juga Dalemannya ya Hampir sama kayak Fortuner Tapi Perbedaannya Ini Matic High looksnya Matic Gak bisa manual Daponic Dia Head unitnya sudah yang Gak tau Bisa Apple CarPlay Atau Android Auto Gue belum tau Karena kita gak bisa ngeliat Wah Cakep sih ini Ini double cabin Bisa bawa 5 penumpang disini Gue rasa sih lega Dan Double cabinnya ini Ada double blower juga Di tengah Di dekat Console tengahnya guys Cakep Dan ini yang versi GR Atasnya pelakuannya warna hitam yang sweat Keren Ada emblem GR di setiap joknya Joknya Belakang gak ada Wah keren Dan ini lumayan panjang guys Disini juga ada tambahan nih bagian ininya Ini apa sih namanya Ini apa sih namanya Kemarin gue nyari Nyebut ini apa ya Apa ya Kita di ini kemarin Yang kita nyari buat si Ruby Bando Apa-apa ya Pokoknya inilah nih Udah pake ginian Wah ini keren Nah dia ada belakangnya Nah dia ada belakangnya Ini ada emblem fun topnya disini Lampunya Ini juga Nah ini hidup nih Dari sini nih Lampunya reme nih Makin keren Kekece New Hilux GR Tuh Keren Nah ini strippingnya nih guys Terus keren disini nih Wah guys Kita bahas di kaki-kaki ini Wah menurut gue Ini dia pake Di ring 18 Velgnya Bannya ini pake 265-60 guys Ini gue rasa pake ring 20 atas 19 masih masuk guys Nih Dipasangin ring 18 Dari SR Tobo Ali gimana Ganteng gak tuh Gue rasa ganteng nih guys Wah cakep Dan ini Cakramnya disini Ini udah diset oleh merek Dan ada emblem Z-Aria Arisa juga nih guys Kalau bisa dilihat nanti Kita kasih footage Kalau bisa dapet ya Wah keren sih Vendernya gede nih Wah ganteng Oke guys Wah tadi udah ngeliat kan temen-temen sekalian Mobil diesel tuh ada apa-apa aja Yang mana pilihannya Nah Kalau gue sendiri Gue masih tetap Pemilihan itu di Pajero sih guys Itu menurut gue Mobil yang Ya masih Keren lah Modelnya tuh keren Pajero tuh Waduh Silahkan komen di bawah temen-temen sekalian Mobil apa yang kalian suka Dari yang gue tampilin Barusan videonya Wah udah lama juga gue digias nih Kayaknya gue pengen stirrup dulu Gue semuanya pamit untuk diri Ingat velak Ingat ASF Cepet 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 Cepet